Hai salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mister Ocha di podcast saya bibir manis bincang-bincang receh manusia biasa Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh duta budaya winner yang ada ini tahun ini tahun ini Alhamdulillah selamat selamat mengembang amanat bersama petugas terima kasih jadi hari ini saya pengen bincang-bincang receh dengan Mas Wahyu ya sebagai winner duta budaya fisik tahun ini 2022 mungkin yang pertama bisa perkenalkan diri dulu Mas secara singkat secara singkat ya nama lengkap Muhammad Wahyu Putra Asyadi asli dari Kepupan Bitar kalau teman-teman disini manggilnya Wahyu kalau di Kamu Helaman banyak sekali variannya jadi enaknya teman-teman yang penting mereka nyaman dengan saya dari Bitar nama Wahyu nama bagian Wahyu dari Bitar Prodi ya teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 luar biasa ini ya semester 1 sudah menjadi seorang duta budaya fisik tahun 2022 Nah apa sih motivasi Mas Wahyu ini tampan menjadi duta budaya dan akhirnya terpilih itu kenapa yang memotivasi Mas untuk duta ini ini misalnya orang tua saya itu pernah bilang kita kan Bitar sebagai sebu Jawa punya seorang gini ureb iku uruk ureb iku uruk ureb itu artinya hidup ureb itu hidup uruk itu nyala jadi kita uruk uruk itu kayak lampu lah menyala memberikan cahaya jadi hidup kita itu harus bisa memberikan cahaya kepada orang lain kalaupun tidak bermanfaat jangan sampai menyesatkan nah itu yang memotivasi saya kenapa saya ikut duta budaya dengan kemampuan yang saya miliki saya punya bekal yang bisa saya kembangkan dan bisa memberikan manfaat di duta budaya nanti khususnya dan di fisik dan juga di UTM secara umumnya gitu nah bekal yang dibawa maju daftar menjadi duta itu bakatnya apa Mas Wahyu itu kalau bahkan Alhamdulillah saya pernah bekerja pun di dunia budaya saya bisa dan pernah ikut di salah satu perduruan seni bila diri pecah silat itu yang saya bawa kesini jadi saya belum pernah nemu duta budaya yang membawa silat nah saya tunjukkan kalau saya bisa silat dan bisa mengenalkannya di UTM keren keren gitu ya jadi selama ini menurut Mas Wahyu belum ada yang duta ini bakatnya silat belum ada bila diri pecah sebenarnya kalau di UTM sudah ada silat namun secara mereka itu mengenalkan silat ke masyarakat sekitar itu belum jadi saya bawa silat ke sini dan semoga teman-teman juga tidak cuma silat semua ada siada dan juga budaya terutama di Madura ini bisa dikenalkan ke masyarakat luar apalagi kami yang dari Jawa itu banyak yang belum tahu tentang Madura iya mungkin ini juga yang dirasakan oleh Mas Wahyu ya anda tidak shock culture itu saat pertama kali di sini ini kan baru semester 1 ya semester 1 berarti ke sini bulan? bulan Agustus kok keren maksudnya Agustus ke sini langsung menjadi pemenang ini gimana sih kertiannya tuh bisa disampaikan kepada Mbak-Mbak ini juga bingung sih kok bisa saya selalu menjelaskan diri saya sendiri apalagi masih di semester 1 ini selagi orang lain bisa kena bahasa tidak jadi kita sebagai juga orang muslim oke gimana sih mas pihak pihaknya ini kan baru semester 1 Agustus baru datang ke sini berapa bulan ya kok bisa langsung menjadi miner ini itu juga sih yang bikin saya bingung kok bisa gitu namun yang selalu saya tenang mandi hari saya dan juga pesan dari orang tua ketika orang lain bisa kenapa kita tidak bisa selagi itu positif kita pasti bisa melakukannya jadi pernah saya juga dapat pesan setiap kamu berusaha jangan lupakan yang diatas jadi istriah selalu dikertai dengan tawakan selalu diri keluar luar biasa nah sedikit bocoran mungkin ya yang dimilai dari tewan juri kepada calon-calon di ruta itu apa sih? apa aja kriteria-kriterianya tuh? kalau di ruta itu yang kemarin saya dapatkan ada empat empat B ya brave, beauty, mere fear, and brave brain kita sebagai ruta itu harus pandai harus berwawasan luas wawasan luas ya terus beauty oke saya potong dulu wawasan luas disini tuh apakah sebelum masuk seleksi itu ada ada tes pengetahuan juga ada juga atau baru masuk di bekali bawah sana ada tesnya ada tesnya tes pengetahuan pengetahuan kita sejak mana sih tentang budaya itu budaya madura budaya madura khususnya khususnya berarti belajar dulu masnya belajar belajar dulu oke Alhamdulillah disini banyak temen-temen yang support apalagi dari temen-temen madura itu iya saya belajar dari mereka oke lanjut yang kedua yang kedua beauty beauty kita sebagai budaya itu harus bisa kita itu sebagai seorang manusia kita harus memiliki arah yang menawan menawan itu dalam arah mungkin rapi gitu ya jadi cantik itu tidak cuma dari muka saja tapi dari hati masuk ke poinnya ke tiga dia jadi seorang itu harus memiliki tingkah laku yang baik seperti itu terus yang terakhir breath harus punya keberanian harus berani jadi seorang promotor seorang yang berani tanggung di depan pd pd ada dalam diri sebagai winner itu ya oke nah secara umum tugas ruta budaya sebagai winner itu apa apakah beda dengan randang 1 randang 1 randang 2 randang 3 yang berani secara gaji besar semua itu sama kita semua sebagai duta seorang promotor seorang protokoler yang menjadi wajahnya fisik kemarin pak dekan pernah menyampaikan pak dekan dan juga pak pak dekan 3 kalau mau tahu kualitas fakultas itu seberapa lihat dari dutanya jadi duta itu cerminkan dari semua mahasiswa yang ada di fakultas imus sosial dan budaya seperti itu pak wah berarti winner dan duta budaya lainnya ini secara tidak langsung wajah fisik berarti harus siap iya bertanggung jawab menampilkan yang baik-baik dalam berarti ya tanggung jawabnya besar juga ya iya sebagai teladan untuk mahasiswa di fisik iya 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 saya sempat singgung juga dengan teman mas ini menurut mas sekarang saya tanya duta itu duta budaya fisik itu identif dengan dari ilmu komunikasi iya apakah dari prodi lain itu memungkinkan untuk menjadi seorang duta budaya fisik memungkinkan sekali karena seperti budaya juga budaya itu beranikan agama nah dari keempat prodi ini ilmu komunikasi sosiologi psikologi sama sasa inggris mereka punya ciri khas masing-masing dalam prodi mereka pasti bisa sekali mereka gabung di duta budaya jadi kami sangat berharap semua prodi itu bisa gabung tidak cuma dari ilmu komunikasi saja jadi nanti dari keempat prodi ini kita bisa sehingga membawa duta budaya dan juga bisa menjadi lebih baik lagi itu oke berikutnya setiap manusia itu mas ada fase-fasenya ya ada fase titik nadir titik jauh lah ya jatuh losok saya juga tuh pernah sampai jauh gitu tapi tidak sampai membunuh diri atau membunuh orang lain saya cuma membunuh nyambut saja mas nah bisa diceritakan mas sehingga bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di dunia maya pernah gak sih mas tuh merasa down terus gimana caranya bangkit gitu pernah sekali di titik paling rendah dalam hidup saya perlu diketahui saya sebenarnya ini adalah termasuk maizwa babiar jadi ketika SMA lulus saya masih belum berhasil untuk lanjut ke tahap perkulian why saya disitu pernah gagal karena ya lah tau sih mungkin belum rezeki aja iya daftar disana sini sama sekali tidak ada yang menerima saja mungkin karena ada suatu hal lain sehingga disitu saya pernah berpikir kenapa Tuhan kok memberikan cobaan seperti ini terus lihat teman-teman yang lain sudah pakai almer diterima di unit yang mereka inginkan mereka terbakan dengan saya kenapa saya tidak diterima terima pernah seminggu cuma di kamar mengurung diri oh gitu iya akhirnya orang tua orang tua support ayo kita dan saya sendiri bicara kepada diri saya sendiri ayolah bangkit teman-teman bisa sukses disana saya juga pasti bisa tapi dengan cara yang lain yang lain jadi Tuhan itu memberikan kita berkesan tapi dengan jalan yang berbeda-beda Alhamdulillah karena dengan orang tua dan juga waktu itu tidak berada rezeki saya ke kursus nah dari kursus itu saya dapat bekal sehingga tahun ini tahun 2022 ini Alhamdulillah saya diterima di sini ini pilihan pertama pilihan pertama Alhamdulillah iya Alhamdulillah udah kan masih panjang masih panjang oke untuk closing mas mana-mana ada watch yang masih ingat dan menginspirasi buat mas silahkan oke dari saya seperti apa yang saya sampaikan tadi murid iku uruk dalam makna seperti ini kita hidup dunia itu membuat cerita entah cerita buruk ataupun cerita baik di setiap cerita pasti ada titik dimana kita berada di titik rendah dan dimana kita berada di titik atas nah semua itu tergantung dari kita masing-masing seperti itu luar biasa terakhir apa yang dimaksud dengan pemilik bibir manis bibir manis kalau saya pertama dengar bibir manis itu seperti ini mereka ada orang yang memberikan inspirasi kepada kita mereka orang yang banyak cerita yang mereka ceritakan kepada orang lain sehingga membuat orang lain menjadi semakin termotivasi dan semangat untuk menjalani hidup luar biasa Mas Wahyu terimakasih untuk hari ini sukses selalu terimakasih kembali semoga bisa juga semakin sukses untuk ke depan ini amin amin ya jangan lupa teman-teman like comment and subscribe di channel saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih